Intro Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu domain. Domain adalah sebuah nama yang diberikan pada sebuah alamat IP atau server untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengingat dan mengakses dengan lebih mudah. Sebuah situs pada dasarnya dapat diakses dengan sebuah alamat IP, namun banyaknya angka dengan kombinasi yang cukup rumit, tentu tidak akan mudah diingat, sehingga kita membutuhkan nama domain. Tentu dengan angka seperti ini akan lebih mudah bila kita menggunakan nama domain, seperti layaknya google.com yang merupakan salah satu contoh dari nama domain. Tentu selain google, masih ada lagi contoh nama domain, seperti kedua rakasa teknologi ini. Tentu Anda pernah mendengar sebuah domain memiliki nama belakang yang berbeda-beda. Ini biasa disebut extensi domain. Extensi digunakan untuk mengkategoriasi sebuah situs baik dari jenis usaha, negara asal, maupun kegunaan dari situs-situs sendiri. Tentu yang paling sering kita dengar adalah .com seperti facebook.com, sendiri biasa digunakan pada situs komersial. Berikut adalah jenis-jenis extensi yang umum digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sch.id, yang digunakan untuk sekolah-sekolah Indonesia. Untuk menggunakan google chrome education, chrome device management education diperlukan domain, dan menandakan organisasi itu menggunakan organisasi pendidikan. Salah satunya adalah sch.id. Untuk itu kami jelaskan sedikit syarat-syarat untuk mendantar domain sch.id. Demikian penjelasan ngai domain, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!